Halo semuanya, gue Wokto, balik lagi di channel Techmanis Teknologi Masa Kinis Jadi gue lagi cobain kursi budget 1 jutaan, ini kursi kerja dari All4Works namanya Detroit Ini kursi yang gak banyak gimmicknya, jadi kita akan bahas si kursi ini Lebih lanjut, soal langsung aja masuk ke videonya Oke, jadi kalau misalnya kalian tau, All4Works itu dia jual beberapa barang Dan salah satunya yang gue punya itu adalah daun meja jati Yang waktu itu udah pernah gue review juga Sampai sekarang daun meja itu masih oke banget Jadi gue sih suka sama kualitas dari si All4Works Dan kebetulan dia kemarin itu ada tauan juga untuk gue nge-review kursi kerjanya dia Oke, jadi ini kursi kerja yang menurut gue dia punya build quality itu udah oke Gue gak ada masalah juga Dan yang paling gue suka itu ada di bagian sandaran yang dia Ini ada aksen yang sedikit beda dari beberapa kursi kerja yang udah gue punya Dia punya sandaran itu ada cover plastiknya lagi di luar Dan bikin dia punya desain itu lebih oke menurut gue dari beberapa kursi yang udah pernah gue review sebelumnya Mostly untuk material dipakai sama kursi ini adalah bahan plastik solid Tapi kita bisa lihat di bagian base kakinya dia pake besi atau metal sejenisnya gitu lah ya Yang gue inget ini mirip banget sama Noir Neosi Yang gue pribadi sih sebetulnya lebih suka pake plastik aja gitu Kalau misalnya mau pake rangka besi kaki yang metal Menurut gue akan lebih bagus kayak jenisnya itu kayak Oxyhome T2 Yang dimolding dicetak sebesi-besinya gitu Kalau disini tuh kita masih bisa lihat sambungan-sambungan las-lasannya gitu Tapi seinget gue dan ini no offense juga menurut gue lebih bagus si sambungan-sambungan yang ada di Detroit ini Dibanding di Neosi Cuma again itu tergantung dari unit yang kita dapet juga Karena menurut gue kalau misalnya las-lasan kayak gitu ya pasti Konsistensinya akan lebih fluktuatif dibanding dengan model yang molding gitu ya Kalau molding udah pasti sama semua cetakannya Tapi ya pasti kalau misalnya pengen ikutin bahan kayak si Oxyhome T2 gitu Yang kaki besinya dimold ya harganya jadi lebih mahal Makanya gue lebih suka kalau misalnya mau harganya budget ya Mending pake plastik aja lebih keliatan rapih dan plastik pun udah kokoh gitu Tapi ya sebetulnya untuk dia punya build quality, dia punya durabilitas ya Gak ada masalah sama sekali gue pake Neosi juga itu aman-aman aja ya Jadi kakinya itu ya oke untuk kualitasnya dia, untuk ketahannya dia Cuma untuk dari looksnya aja sih yang menurut gue kurang sepamahaman sama gue gitu ya Preferensi gue sih lebih suka pake yang plastik aja Jadi kalau misalnya mau pake kursi yang bahannya kayak gini Kalian harus pake cover plastik ini, ini wajib untuk umpetin dia punya sambungan Jadi keliatannya tuh lebih oke Untuk rodanya sih disini gue gerak-gerak aman ya Gak ada masalah dan lancar-lancar aja Kita coba lihat untuk joknya dia dulu Dan ini salah satu part yang jadi favorit gue di kursi ini Joknya itu enak banget, dia punya fabric Menurut gue ini halus banget dan elastis gitu Jadi kena kulit ini sopan banget ya Gue suka sama bahannya dia Minim tekstur juga Jadi sesuatu yang baru sih untuk gue duduk di kursi kayak gini ya Dan untuk density dari foamnya ini menurut gue masuk ke kategori yang soft Ya harapan gue sih ini gak gampang kempis nantinya ya Pas dipake ke depannya Cuma so far gue pake ini sih masih aman-aman aja Dan gak ada indikasi kalo gue dudukin Gak balik gitu Jadi kayak harusnya sih ini aman-aman aja Dan untuk senderan disini dia punya bahan yang jadi favorit gue juga Ini mesh yang sejenis dengan OCA258 dari Fantech Jadi si meshnya itu tuh ada kayak foam gitu kayak dua lapis Dan ada isiannya di tengah jadi dia berasa empuk Dan kalo misalkan kita sender itu jadi berasa lebih enak aja gitu Dibanding mesh-mesh kursi kerja yang udah gue pernah review sebelumnya Kayak Oxyhome, Obis itu dia kayak cuma selapis aja Mereka punya mesh dan ini beda Terus untuk dia punya lampar support disini posisinya udah fix ya Kita gak bisa ubah dia punya posisi Tapi untungnya sih di gue ini pas-pas aja Di tinggi gue 170 cm Ini pas untuk di belakang pinggang gue Dan cukup berasa juga sih Kita coba liat untuk ke headrestnya Jadi disini dipake bahan mesh yang sama dengan senderan juga Ada empuk-empuknya Jadi enak juga untuk kena kulit belakang kepala kita ya Di bagian leher Itu nyaman menurut gue Dan disini dia punya ukuran itu Atau dia punya tinggi itu udah pas sama gue Di tinggi terendahnya dia Jadi posisi terendahnya dia itu udah pas sama leher gue Dan gue gak perlu ubah-ubah lagi Cuma catatan untuk kalian yang mungkin tingginya lebih dari gue Kalian harus make sure unit yang kalian dapet itu Gak kayak punya gue ini headrestnya ada sedikit masalah Kadang kalo misalnya gue udah tentuin posisi head adjustmentnya Bisa turun sendiri gitu Karena kayak levelingnya tuh agak dull gitu loh Di belakang headrest disini ada fitur untuk pot hanger yang bisa kita taro berbagai macam Jaket atau kemeja juga Jadi ya bisa kepake juga sama kalian Yang mungkin kerja ke kantor selalu pake jaket Lanjut untuk armrest disini masih belum adjustable Permukanya juga ini masih belum ada empuk-empuknya Kendalanya di gue karena dia itu gak adjustable Gue kurang bisa resting tangan gue secara relax di armrestnya dia Karena kalo misalnya posisi relax kayak gue Bahu gue itu lumayan jauh jaraknya dari dia punya armrest ya Jadi kalo gue udah posisiin bahu gue terendah pun Ini gue masih belum bisa resting dengan sempurna gitu tangan gue Jadi harusnya ini agak dinaikin dikit Jadi gue bisa resting tangan gue dengan nyaman Nah tapi itu mungkin bisa di kalian dapetin Kalo misalnya kalian itu tingginya kurang dari gue Kurang dari 170 mungkin di 165 ya Itu kalian mungkin akan dapetin posisi pundak kalian Atau bahu kalian itu bisa lebih deket daripada armrestnya Jadi kalian itu bisa punya posisi yang relax untuk sandarin tangan kalian Dan untuk model armrest kayak gini gue juga harus menyesuaikan lagi Untuk posisi duduk gue Duduk di depan meja yang tingginya itu 73 cm Gue harus bisa mensejajarkan antara si armrest ini Dengan bagian daun meja atasnya Biar gue tuh kerjanya nyaman Dan ya gue jadi harus adjust untuk si kursi ini tuh Ada di bagian hidrolik paling tingginya dia Dan untungnya bisa Dan ini juga jadi fitur unggulan antara si Detroit ini Dengan Fantech OCA258 Disini gue ngerasanya dia punya hidrolik itu bisa lebih tinggi Daripada punya Fantech Jadi walaupun ini gak bisa di adjustable armrestnya Tapi bisa sejajar armrest dengan daun mejanya Tapi kalau misalnya kalian naikin hidrolik Otomatis posisi duduk kalian itu jadi semakin tinggi Dan kalian juga punya jarak pandang ke monitor juga itu agak meninggi ya Bisa jadi lebih tinggi daripada monitor kalian Jadi kalian itu jadi agak nunduk gak sejajar itu juga salah Jadi gue juga harus pakai monitor stand lagi Untuk menyesuaikan dengan jarak pandang gue Dan kaki kalian juga akan jadi gantung Kalau misalnya kalian itu setting hidroliknya ke paling tinggi Jadi ya intinya untuk posisi duduk sih menurut gue Lebih cocok kursi ini untuk kalian yang tingginya itu di bawah 170 cm Itu menurut gue akan lebih aman pakenya Dan untuk mekanik di kursi ini itu ada tension adjuster Ada hidrolik dan ada rocking lock Dan ya ini kursi yang model itu rocking bukan recline Jadi kalau rocking itu sama kursi-kursinya atau sama sofa-sofanya juga mengayun ke belakang Menurut gue sih lebih nyaman reclining ya untuk para fansi gue Karena kalau misalnya rocking itu bikin paha kita akan ngangkat juga ketika kita lagi senderan Tapi anaknya kalau rocking itu kalau misalnya kita punya kebiasaan Suka naikin kaki ke atas sofanya gitu Ke atas si kursinya Ya di rockingin juga itu gak akan masalah sih Untuk hidroliknya disini gue happy karena dia cukup tinggi Yang tadi gue bilang kalau dibandingin sama Fantec OCA258 Gue ngerasain nih dia bisa lebih tinggi dibanding bawaannya si Fantec itu Karena gue bisa dapetin kesejajaran antara si Amres dengan daun meja yang gue punya Kalau misalnya dulu itu gue pake Fantec OCA258 Gue harus ganti hidroliknya dulu Biar dapetin posisi yang pas dengan tinggi Amres itu sejajar sama daun meja Jadi ya itu untuk si kursi kerja Detroit dari All4Works Harganya itu dia ada di 1,6 jutaan Menurut gue ini dia punya kelas itu sebetulnya mirip-miripnya sama si Rexus NC1 dan OCA258 Punya Fantec yang udah pernah gue review juga Untuk keduanya Jadi ya menurut gue sih hal yang bisa bersaing itu adalah soal harganya ya Dimana cukup terpaut jauh juga antara si Detroit ini dengan NC1 dan OCA258 Tapi memang ada beberapa fitur yang diunggulin dari si Detroit ini Yang tadi pertama itu soal dia punya ketinggian hidroliknya itu udah pas menurut gue Untuk by defaultnya dia Dan untuk di meshnya ini enak ya Kayak Fantec punya dan gue suka juga sama dia punya jognya ini Dan dari dia punya desain belakang itu juga menurut gue oke Minus beberapa yang mungkin gue catat itu soal head adjustmentnya dia Dan kalau misalnya harga 1,6 jutaan itu menurut gue Udah dapet Amres itu Amres adjustable ya Maksud gue itu udah wajib banget sih Kenapa disini dia belum adjustable untuk Amres ini agak sayang menurut gue Kalau Amres itu belum adjustable menurut gue harga yang paling make sense itu Untuk si Detroit ini ada di 1,4 maybe atau 1,5 itu menurut gue masih oke ya Masih bisa bersaing dengan yang tadi udah gue sebutin gitu sih Jadi harapannya 1,6 jutaan itu udah bisa Amres adjustable itu menurut gue udah perfect banget Untuk si Detroit ini Jadi ya mungkin segitu aja untuk video gue kali ini Thank you udah nonton Kalau suka boleh like, share, dan subscribe Gue tau sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.